Nah ini permasalahan tentang sholat nih di suatu daerah yang kita tidak tahu arah qiblatnya Jadi akhirnya beristihad lah gitu kan sholat, kalian tidak tahu dengan arah qiblatnya Tapi setelah sholat kita mengetahui bahwa kita itu tidak menghadap ke qiblat Nah ini jadi bagaimana nih? Iya Baik, terkait tentang masalah menghadap qiblat ini Ini dikemukakan oleh para ulamak fikir bahwasannya dia termasuk syarat sholat ya Syarat sah sholat adalah menghadap qiblat Di antara dalil yang mewajibkan kita untuk sholat menghadap qiblat itu adalah Dan kemanapun kamu keluar, pergi Maka arahkanlah arahmu itu, wajibmu itu ke masjidil haram Ya ini qiblatmu itu ke masjidil haram Atau dimanapun kamu berada maka arahkanlah kepadanya Tetap menghadap masjidil haram Jadi dalam pengertian bahwasannya ini ketika sholat maka kita harus menghadap ke masjidil haram Karena masjidil haram itu qiblatnya umat islam di seluruh dunia Ya ini yang menjadi salah satu perintah wajibnya kita harus menghadap qiblat ketika sholat Nah bagaimana jika orang yang dalam keadaan musafir Kemudian dia sholat Kemudian diketahui bahwasannya qiblatnya itu salah Apakah sholatnya itu sah atau dia harus mengulangi sholatnya Sebelumnya apakah dia tahu itu atas Apa namanya Apa pemahaman dirinya Atau dikasih tahu oleh orang lain atau bagaimana Ini juga perlu kita ketahui Karena sebenarnya para ulama ini ada Selisih pendapat tentang hal ini ya Di antaranya imam mazhab syafi'i itu mewajibkan bahwasannya ketika seseorang itu salah qiblatnya Maka dia harus mengulangi sholatnya Ya kalau dia sudah berijitihad ternyata qiblatnya salah Maka dia harus mengulangi sholatnya Ya kemudian mazhab yang lain atau pendapat yang lain mengatakan Dia tidak perlu mengulangi sholatnya jika dia sudah berijitihad Nah apalagi dalam kondisi orang itu bersafar Musafir ya Beda dengan orang yang mukim Orang yang mukim harusnya dia tidak perlu salah lagi dalam Dalam penentuan arah qiblat Memang harus sudah tahu Oleh karena itu disini secara ringkas Bagi seorang musafir Dia harus bertanya oleh orang-orang yang ada disitu Ya itu dulu yang dia lakukan Dia harus bertanya dulu Kemana arah qiblat Ya kemana arah qiblat Kalau memang dia sudah bertanya Kemudian dia sudah yakin Kemudian dia sholat Setelah sholat diketahui bahwasannya qiblatnya ternyata salah Maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya Menurut satu pendapat yang lain Ya karena dia sudah bertanya Dia juga sudah yakin Maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya Atau kalau memang dia tidak mendapati orang yang bisa ditanya Misalnya dalam satu perjalanan Tidak ada siapa-siapa disitu Sudah masuk waktu sholat Kemudian dia beristihat Dia sudah mencari Kan dia bisa melihat dengan faktor alam ya Untuk menentukan arah qiblat Dia sudah bertanya Dia sudah melakukan hal itu Ternyata didapati bahwasannya qiblatnya salah Maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya Karena sempat ada satu kejadian di zaman Rasul SAW Ketika itu Langit itu tertutup awan hitam Awan gelap Kemudian diantara para sahabat itu Sholat pada keyakinan qiblatnya masing-masing Dan diantara mereka itu menandai Malam ini aku sholat Arahnya ke sini Ada garisnya Setelah paginya Didapati bahwasannya qiblat mereka itu beda Dan ternyata salah Dan itu dilaporkan kepada Rasul SAW Dan Rasul SAW tidak meminta mereka Untuk mengulangi sholatnya Dalilnya itu di surat Al-Baqarah Dikatakan kemanapun kamu menghadap Maka Fasama wajihullah Maka disitu juga kamu akan Menghadap satu qiblat Demikian Allah Alam